Oke kembali lagi bersama Arumoto Vlog Jadi hari ini hari Sabtu Kita konsepnya hari ini Mau nyoret 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 Tapi nyoretnya ke Enggak ini sih jauh jauh Deket-deket aja lah Jangan jauh jauh Anjay Kita pake motor yang mana Nyoretnya hari ini Maka yang ini kah yang hitam Atau yang putih Eh ini juga hitam Maksudnya 450-150 Pake yang ini aja lah ya 450 Ya emang pake yang ini Itu mata Apa Kaliper depannya lagi kebongkar Braket Apa bracket kalipernya lagi dibinjem Jadi kita pake yang ini 450 KLX 450 Karena sekalian mau nyuci juga Nyuci yang biasa Seperti biasa nyuci di Hegar aja lah Wanjir macet cu Jadi ceritanya nyuci Sambil nyoret Aduh baterai lupa dibawa lagi bentar Oke lanjut Tadi lupa Bawa ini apa Baterai cadangan Takutnya baterainya habis ya kan Ini masih ada bensinnya enggak Semalam dipake kelembang soalnya Aduh Masih lumayan lah Nanti baru kita isi Wuhh Macet Brody Emang udah langganan tiap sore Mati lagi ya Allah Ya Allah Anjir macetnya parah kayak gini ya Aduh Aduh Pelan 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 Nyuci Nyoretnya ke Dago Enaknya mah Dago Kepunclut Punclut juga enak sih Tapi terlalu jauh Jangan lah Yang deket-deket aja Bandung selalu macet Brody Tadi bensinnya cukup enggak ya kira-kira Cukup lah ya Ke Hegar Terus nyuci motor Habis nyuci motor baru kita isi Soalnya kalo mau ngisi kesana Sedangkan kalo mau ke arah sana tuh macet tadi Lo belum lampu merahnya Makanya ya udahlah Beres nyuci aja baru kita isi Wih yang anak sekolah baru pulang Emang udah masuk offline gitu Perasaan masih online Suaranya anjir Teriakan mesinnya Treng Treng Wih Trek jadul lah anjir Apa sih namanya Trek tentara tapi yang jaman dulu Eh bukan deng Eh bener gak Apa trek model terbaru Oh baru deng Cuma modelnya kayak Trek-trek jaman dulu Wah ya tinggi cu Bannya aja segede motor aja Gak tau mereknya apa ini Kayak baru liat gitu treknya Cakep modelnya deh Tuh Oh Mercy Eh bener trek jadul deng Truk apa Truk-truk tentara jaman dulu Mereknya Mercy Cuma kayaknya habis di restorasi Habis di chat Soalnya chatnya masih bagus Rada capek sih motor ini kalau dipakai dalam kotak ya Soalnya gak enak kalau dibawa pelan Pintanya digas terus aja Digeber terus Pintanya Pintang Makanya kenapa geber-geber terus ya Motornya sendiri yang minta digeber teh Lepas kopling gak mau RPM rendah Tunggu Tunggu Tunggak jeng чемiatin jenggit 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 cenggit jenggit 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 cenggit motornya ngedengket jengket cu ya jatuh aduh kasihan adik eh adik ada apa ibunya kakinya berdarah jatuh sendiri kayaknya ya mati cucu Hai kasihan tadi kakinya darah coba banyak darahnya kejepit itu kayaknya maaf sih Hai jepit mesin atau baut gitu cuma radar-radar ini juga sih lihat darah teh nggak mual mah nggak mual cuma langsung kepala nanti kayak pusing gitu kalau lihat darah mual atau muntah mangga cuma pusing doang luang hai 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 kita ktm dulu ngambil duit buat ngisi bensin karena kalau tidak mau bayar pakai apa cu tidak ada megang wangkes Hai wujud 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 Hai ah klx 450 buat yang ini Pak pasti udah tahu karena motornya udah pernah dibahas udah pernah di review motor ini teh cuma waktu pas di review dekalnya masih pakai yang kuning sekarang udah ganti dekal baru nah jadi ini dekalnya baru 13 sama kayak ini nih konsep varsity yang saya pakai sekarang ini 13 mana sih enggak 13 mirip pokoknya mah konsepnya jadi serasi gitu dek dekal sama varsity-nya Hai tangin Cie Bensin dulu tadi malam habis dari lembang tadinya rencananya hari ini mau ke Cianjur cuma nggak jadi tadi pagi tapi nggak jadi yaudahlah nanti aja lain kesempatan kita main ke Cianjur nggak kelihatan anjir oh semalam ada isi full tank bolak-balik lembang lembang naik turun bawahnya kayak orang gila geber-geber ya nguras banyak bensinnya kita nyetatarnya agak depan ajalah kasihan orang di belakang ntar kaget anjir sama suaranya ntar kita di ini tuh anjir kita muter-muter dago terus nyari tempat cuci motor atau kalau nanti balik lagi ke Hegar kalau udah nggak terlalu rame tadi marah mepisah karena kalau nunggu nanti apa kesorean jadi nggak jadi konten malahan karena pasti tadi masih ada enam motor sekitar enam motor sekarang udah jam 4 beres-beres jam 5 jam setengah 6 mungkin motor beres nggak jadi konten nggak jadi kontennya right kalau buat harian mah ya worth it worth it aja buat harian nggak ada masalah asal kok dompet kuat sama kalau bensinnya karena ya bensinnya lebih boros bukan lebih boros lagi sejauh lebih boros dari motor harian apalagi 450 cc kalau kuat ya nggak papa ngisi Rp50.000 full tank cuma jalan paling berapa kalau ya kalau jalannya nyantai mah nggak terlalu boros-boros amat cuma kalau nyantai mah siap-siap kaki kepanasan jadi haruslah ada kencang bawahnya cuma emang ini tanknya kecil karena kan emang bukan buat harian tanknya kecil nggak tahu ini tanknya berapa liter sih jadi ya ngisi Rp50.000 juga udah full kalau buat tarikan mah buat harian aduh kayaknya berlebihan kalau untuk dalam kota ya apalagi kondisi jalan macet kayak gini kalau untuk luar kota mah perjalanan jauh mungkin ya enak lah masalahnya ya cowok kita ngegas dalam kota kayak gini kondisi macet cuma bisa segini cowok gasnya teh gas di kita digas digas full tuh kayak gitu larinya lah makanya nggak enak kan gas full baru gas dikit ngerem lagi karena di depan rame jadi ya nilai sendiri aja buat harian worth it ya kalau Rp250 masih lah masih sangat ini worth it buat harian kalau Rp450 kayak gini capek juga bawahnya kalau bobotnya mah standar sih nggak terlalu berat juga 120 kg lebih lah bobotnya teh tapi kalau untuk handlingnya tapi kalau pas dibawa mah nggak terasa berat karena ya mungkin tenaganya juga kan gede makanya bobotnya tingkat kerasa berat foto dimananya yang bagus tempatnya teh netralnya agak-agak susah foto mau foto tapi bingung mau foto dimana tempatnya kalau hari kayak gini mah sore sore dagu enggak ini sih ya banyak yang ramenya karena macet doang tapi kalau nongkrong mah kebanyakan orang nongkrong di dagu tuh hari minggu minggu sore karena pas libur kalau sabtu gini ada cuma nggak terlalu banyak buat yang jomblo-jomblo juga kalau mau cuci mata di dagu mah pas karena emang emang banyak ya betina betina apa sih namanya bening nongkrong suka nongkrong disini kalau disana ada tempat foto nggak sih kayaknya nggak ada dimana 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 Hai yang kalau ke sana mau masuk ke tempat di atas Hai turut Hai tau kan Hai patung garuda dimana anjir patung garuda di dagu hai 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 coba sup hai 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 tuh ini aja panas anjir kaki teh Hai Hai tembus muter gini nanti Hai sejuk daerah dagu tuh kalau buat nyoret paling enak udah mah suasananya enak tempatnya sejuk ya ada panas-panasnya dikit dikit sih cuma udaranya gitu ya udaranya maksudnya yang sejuk mah mana ya 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 Hiu nya bagus sih kalau di pasupati ini tuh Cuma emang rada panas Ini kalau apa sih menjelang Senja gitu senja atau apa Yang langitnya orang gitu Langitnya warna orang Iya senja senja bener kan Nah itu kalau dilihat dari sini tuh bagus Jadi pas jalan belok ini kan Tiba-tiba disana langitnya orang Anjay bagus Pemandangannya tah Apalagi kalau sepi gak terlalu rame Pasupati Lebih bagus lagi pemandangannya Pasupati Kalau nyoret lewat sini tuh kayak gak Afdol gitu Di bawah macet bro Pokoknya dari ujung sampai ujung sana Pasti macet Terima kasihheid Hai badan sama kepala kebuang-buang anjir kebelakang ya macet SIRD kemana ketinggalan kasihan aduh ketinggalan jauh dia kasihan sayangnya terlalu bersemangat ngapain pake full face dari tadi foto-foto teh udah mengap macet lagi ini sekarang udah jam 5 jam 5 lewat dikit kayaknya mah enggak tahu Hegar motor masih buka enggak cucian motor yang tadi tempat yang tadi pertama itu kalau masih buka mah foto disitu eh foto lagi cuci disitu kalau udah tutup cuma ya udah kita cari yang buka Allah akbar pastor macet macetnya kok hobi langganan kalau tidak macet bukan pastor namanya udah pasti di sini kemana Oh ada di belakang kira-kira enggak ada lampu hijau lampu hijau saya melihat lampu hijau di depan Ayo sebelum lampu merah Ayo Ayo sebelum lampu merah sebelum lampu merah sebelum lampu merah masih lampu hijau masih lampu hijau masih lampu hijau Ayo Ayo kita kejar lampu hijau Oke masih keburu saudara-saudara ternyata ada mobil Pajero disini dia mau belok Oke masih keburu Yes Yes Ayo kita harus cepat kita harus cepat kita harus cepat sebelum Ayo sebelum leger motornya tutup sebelum sebelum dulu-belah-belah ih mulut kok kalau ngomong suka kepleset gitu Aduh kaki tulang kering sakit enggak kena apa Footstep aduh nyut-nyut aja kena Footstep tuh mana footstep-nya ini lagi tajam-tajam bukan karet eh enggak ada lampu Sen lupa enggak ada lampu Senco lupa-lupa emang motor 150 yang di rumah enggak ada lampu Sen apa ada lampu Sen Oke udah beres nyuci anjir sangar gini motor tehnya Hai dekalnya sekarang jadi warna hitam jadi lebih sangar kalau kemarin tewarna kuning udah bersih sekarang kita pulang pulang mandi istirahat Hai gerah badan eh Padahal tadi baru mandi cuma gerah lagi badan deh memang enggak usah di review lagi lah soalnya kan masih sama kayak kemarin udah di review juga kan kemarin cuma bedanya mah yang baru sekarang cuma dekal doang dekalnya diganti lagi kalau kemarin dekalnya kuning sekarang hitam hitam putih dan bikinnya juga sama dekalnya tetap di dirteheros graphics nih untuk selebihnya enggak ada yang diganti lagi cuma dekal masih tetap sama Oke sekarang kita balik udah bersih motor udah dicuci Hai udah foto-foto juga tadi Hai foto-foto bentar haha jalan-jalan pelan-pelan habis dicuci masih basah suaranya bos tuh kayak geledek suaranya biarpun kayak geledek tapi dengarnya tuh enak cuma kasihan orang yang di belakang kalau dengar teh kaget oke jadi mungkin cukup sampai disini aja video untuk hari ini videonya alright tapi kesorean gak kesorean juga sih tadi teh keluar jam berapa jam 4 jam 4 lebih lah cuma jam 4 teh masih panas di bandung jam 6 aja itu masih terang ini aja udah jam setengah 7 cu ini masih agak terang-terang dikit tadi tuh jam 6 tuh kesannya kayak masih jam berapa ya kayak masih jam 5 jam 4 anjir jam 6 sore tuh masih terang baru nyadar kalau emang kayak gitu kalau di bandung jam 6 tuh masih kayak jam 5 jam 4 sore nanti dia mulai gelap tuh nanti di jam setengah tujuan setengah tujuan setengah tujuan ke atas macet ini harus lewat kanan aja lah di bawah sana macet pasti macetnya di lampu merah sana tuh udah keliatan dari sini bro di mobil ngantri daripada nunggu macet ikutan macet mending lewat sini aja lah macetnya di lampu 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 macetnya di lampu